Ya, buat saya orang kan kesabaran juga ada batasnya ya, apalagi di permalaman. Presenter kondang Ruben Onsu tak terima puteranya, veteran Putra Onsu, dipuli di media sosial. Ia pun mengaku kesabarannya habis. Ruben Onsu minta pelaku yang diduga sudah membuli veteran Putra Onsu bertanggung jawab. Sebelumnya Ruben Onsu mengunggah surat peringatan terbuka di media sosial menegur pelaku yang membuli veteran Putra Onsu. Ruben tak terima veteran Putra Onsu dibuli dan dijelek-jelekan oleh sebuah akun media sosial serta menggiring opini yang berbau fitnah. Pria berusia 39 tahun ini belum mau membocorkan apakah ia sudah membuat laporan atau belum. Tapi Ruben memastikan sudah memegang identitas pelaku yang diduga membuli veteran Putra Onsu. Langkah suami Sarwendahtan ini akan memproses pelaku yang diduga membuli veteran karena ia tahu konten videonya dan situasi saat membuatnya. Ruben Onsu meminta kepada pelaku yang diduga membuli veteran Putra Onsu bersiap menerima ganjaran atas perbuatannya selama ini. Di permalukan dengan sengaja membuat konten dengan... Kalau sudah proses editing sudah dengan sengaja ya, ada waktu dia berarti. Ya berarti dia harus berani bertanggung jawab juga. Sudah laporan belum kok yang kurang lajar itu kok? Ya entah kalau gue ngomong di sini, lo semua dia ketahuan. Pokoknya udah, tahap per tahap gue dilakukan itu sesuai dengan arahan dari lawyer lah. Kok perkembangan somasi kemarin seperti apa tadi? Itu kan sebenarnya surat peringatan kan? Bukan somasi kan? Tapi sudah ada tindak lanjut? Kalau ke somasi ke salah satu media lah. Ke salah satu media besar yang sebenarnya juga saya kecewa banget sih. Kok apa sih membuat hatinya langsung ditantang aja nih? Kok usah pakai main-main lagi? Ya kalau saya kan berani ngomong kayak gitu karena saya tahu situasinya kan? Saya tahu situasinya, tahu penggalan-penggalan potongan-potongan gambar yang diambil yang menurut saya itu. Ya merugikan sih gitu. Makanya kalau dari saya, tidak perlu banyak memperbuang waktu ya. Mereka sudah terkumpul, terkumpul-terkumpul yaudah. Jadi saya lakukan sesuatu gitu. Respon bunda gimana? Respon bunda sendiri gimana nih? Oh dia tahu kalau suaminya selalu berdiri di belakang gue. Jadi buat saya, saya selalu bilang sama dia, saya bukan orang yang romantis sih. Saya enggak demen bahasa bahasa orangnya, kalau gue enggak demen, gue enggak demen. Gue suka, gue suka. Jadi gue enggak pernah minta orang semua suka membawa gitu. Tapi gue enggak pernah juga menyenggul hidup orang. Enggak pernah mau ngatain hidup orang gitu. Anak gue kayaknya juga, sosial media juga enggak pernah ngatain orang. Tapi kalau sikap ini, ini, emang mau ngapain sih? Ya, tapi gue bikin geger loh. Gue pakai BH tengah jalan. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan posbelitun.co. Selamat menikmati. Selamat menikmati.